Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cicalengka Balik lagi ke Cicalengka Hari ini ada momen katanya ada KRD feeder Dari Bandung mau ke Jogja dulu nih Ngapain tuh kira-kira ke Jogja Kita akan cegat di Cicalengka Karena katanya keretanya itu lama berhenti di Stasiun Ranca Ekek Hingga di sisul Baturaden Jadi kita akan cegat Baturaden, Lokkal Garut dan Cikurai Beserta feeder tentunya ya Semoga lancar huntingnya Kita akan videokan yang ada di Cicalengka Kita cegat dulu kereta api Argois Bentar lagi lewat ya Kereta api Kingwilis Pelan-pelan banget tuh ya jalannya Atau emang segitu taspatnya tuh Kereta api Argois dari stasiun Bandung tujuan akhir Stasiun Surabaya-Gubeng Melintas langsung stasiun Cicalengka Kita coba dari posisi seperti ini Bagus gak tuh Terima kasih telah menonton! Kereta api Kingwilis nomor KA6 dari stasiun Bandung Tujuan akhir Surabaya-Gubeng Penuh melintas langsung stasiun Cicalengka Penuh ya keretanya Panoramik juga penuh Ini keren Disana ada Lokal Bandung Raya Oh Loknya sudah dipindah nih ke ujung sana Kita akan cegat KA feeder Nanti feeder akan melintas disini Tapi masih lama sih Kayaknya Lokal Garut dulu yang melintas disini kawan Kita tunggu ya Ada Lokal Garut Ada Baturaden juga Bro saya mengira di jalur 4 itu kereta lokal Sorry Ternyata itu adalah kereta api Cikurai Saya nyebutnya jalur 4 atau jalur 3 ya Bingung juga tuh Cicalengka Baru ingat itu Cikurai ya Kenapa jadi lokal sih? Setelah tadi saya nyegat kereta api Argo Willis Nanti bakal ada kereta yang lewat disini lagi Yaitu kereta api Lokal Garut harusnya ya Lokal Garut Atau Komotor Lane Garut Dari Purwakarta Tujuan akhir Garut Nanti bakal lewat disini Jalur sebelah sana Ini jalur yang belum jadi Tapi ini yang ingin saya videokannya Tuh lihat Ini masih tanda tanya besar nih Nantinya akan seperti apa jalur ini Apakah akan dilanjutkan Atau hanya Spur Badu Atau jalur existing akan dipindah Lengkungnya kesini Kita lihat aja nanti ya Tapi yang jelas Cicalengka memang banyak perubahan Yang harus kita videokan Langsung aja ya Kita tunggu lokal Garut Mungkin lokal Garut ini silang dengan Kereta api Cikurai Yang tadi itu di stasiun Haur Pugor Terlihat kawan sinyal sudah ngacung Kereta api disana Posisi lokomotifnya Longhot Itu adalah kereta api lokal Garut Cibatuan atau Komotor Lane Garut Yang saat ini akan segera diberangkatkan Dari stasiun Cicalengka Tujuan akhir stasiun Garut Kita uji coba dulu Hunting disini bagus gak Kita uji coba dulu Karena kalau dilihat Ini tertutup bayangan kereta nantinya tuh Cuman pengen coba dulu sih Di belakang lokal ini ada Batu Raden Setelah Batu Raden melintas Barulah Nanti bakal ada feeder Kereta lokalnya diberangkatkan Dari stasiun Cicalengka Aduh Tunduh Kok bongwa Kok bongwa pak Tidakobong 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 Nah ini ada sedikit unik Karena memang lokomotif yang mudinas Adalah lokomotif milik depo induk Cipinang Tidak biasanya Tadi lokomotif depo induk Cipinang CC2019219 Dan kita disini akan nunggu Kereta api Batu Raden Batu Raden itu Mungkin sekarang mau masuk stasiun Ranca Ekek ya Atau mau masuk stasiun Halpugur Batu Raden Batu Raden Batu Raden Di stasiun Cicalengka itu ada kereta api Lokal Yang sedang standby Kereta api lokal Itu adalah Tujuan akhir Cicalengka Namanya lokal Bandung Raya Kalau yang sekarang akan lewat Yaitu Batu Raden Batu Raden ini akan menyusul lokal Garut Yang tadi saya videokan di stasiun Karangsari Nah seharusnya setelah Batu Raden ini Si KRD itu lewat Harusnya ya Lila yang Sengdagoan tadi Lokomotif lokal belum dilangsir Masih disana Kita berharap semoga si Kereta KRD udah berangkat Dari Ranca Ekek ya Nah ini Batu Raden Pakai lokomotif keren nih Pelari cepat 203 Kita berharap semoga Kereta api Batu Raden Sudah melintas Tinggal lokomotif Dari kereta api lokal Ini akan segera Dilangsir ya Batu Raden juga penuh Aik kerusum liburan Nah ini lokomotif Dinas kereta lokal Akan dilangsir Saya gak tau lokal ini Berangkat jam berapa Tapi kita berharap Semoga si KRD Segera melintas Disini ya kawan Lokomotifnya dilangsir Ini lokomotif Kereta api lokal Bandung Raya Yang memang Disi Calengka Walaupun ada Tuntable Tapi Tuntable nya Jarang dipakai Walaupun saat ini Sedang diperbaiki ya Gak tau Nanti mah dipakai mungkin Tapi lokomotif Posisi hidung panjang Seperti ini Betulnya tidak ada masalah Aman aman saja Perjalanan kereta Akan tetap aman Seperti itu kawan Ini balik lagi Lokomotifnya ya Saya emang langsung aja Nunggu Kereta api Feeder Karena bentar lagi Akan melintas Infonya dari teman saya Bang Ali Yang sudah menginfokan Nih infonya ya Lepas RCK berapa Tadi feeder berapa Nah Ada info Tadi lepas RCK Karena jam 8.43 Tuh Betul ya Betul 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 Feeder nya Disusul Batu Raden Sekarang sudah berangkat Stasiun Rancekek Info dari Bang Ali Sinyal keluar Stasiun Calengka Sudah ngacung Artinya kereta api Feeder akan segera melintas Dan ini menjadi video penutup saya Hunting di Calengka Karena tujuan utamanya itu Feeder Ketika feeder melintas Di jalur Bandung Padararang Itu sudah tidak aneh Dan itu sangat biasa Tapi kalau melintas Di antara jalur Bandung Calengka Apalagi dari Calengka Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Feeder 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 Balik Jogja Balik dulu Cengayah Mudik dulu Jangan kan Manusia gitu ya Kereta juga bisa mudik Tak Ya bukti Feeder nya mudik Calengka Eh Kacalengka Ke Jogja Mudik dulu ya Feeder nya Mudik dulu Yap Udah lewat Jangan kan Manusia gitu Teka lebaran mah Karetanya mudiklah Takah ke Jogja ya Feeder Balik lagi ke tempat asalnya Ke Jogja Terima kasih yang sudah nonton video saya Waktunya kita pulang Panas-panasan Di Calengka Turnuhun See you next time Waalaikumsalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi